Ya seperti yang tadi baru saja disampaikan oleh JPU bahwa satu fakta yang juga mengemuka atau terus digaungkan oleh tim kuasa hukum Putri Candrawati ini adalah terkait dengan adanya pelecehan dan juga pemerkosaan yang dialami oleh Putri Candrawati. Dan dalam sidang, jaksa penuntut umum juga menilai bahwa selama sidang kasus pembunuhan terhadap Brigadir Yosua Huta Barat ini, Putri Candrawati dinilai tidak bisa menunjukkan adanya bukti pelecehan seksual yang dialaminya. JPU juga menilai bahwa fakta-fakta atau wacana atau opini yang dinyatakan terkait dengan pelecehan seksual ini hanyalah disampaikan kuasa hukum Putri Candrawati untuk mencari simpati dari masyarakat. Sementara sepanjang persidangan ini tidak terdapat satupun bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa Putri Candrawati dilecehkan atau diperkosa. Jika tim penasehat hukum menghendaki motif tersebut seharusnya dari awal, persidangan sudah mempersiapkan bukti-bukti valid tentang pelecehan dan pemerkosaan. Akan tetapi tim penasehat hukum yang merasa paling hebat dengan menunjukkan kehebatannya tidak mampu memperlihatkan bukti-bukti tersebut. Tim penasehat hukum hanya bermain dengan akal fikirannya agar mencari simpatik masyarakat. Padahal simpati masyarakat itu dapat diperoleh dengan mudah jika terdakwa Putri Candrawati mampu berkata jujur di hadapan persidangan yang panjang ini.